Maaf dulu buat Mas Heri Apakah Toya ini bisa digunakan Di jalanan ini Mas? Atau bisa digunakan Berfungsi untuk berantem? Coba pikirkan, kira-kira Mas Haang Pengen nyerang bagaimana Jika di posisi seperti ini Sekarang Selamat menikmati Bersihkan Bersihkan Balasan Bersihkan 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 Salam Pancasila Baik teman-teman, disini saya kedatangan tamu Beliau warga PSHT Namanya siapa? Aang Namanya Aang Kebetulan beliau juga dari Madura ya? Madura mas Madura, jadi setong darah Satu darah istilahnya Kalau sesama keturunan Madura Saudara ya? Punya channel Youtube? Punya Punya Nanti channel Youtubenya kalian boleh subscribe Dan kita membahas tentang bela diri tetap kan ya? Aang sekarang sibuk apa? Kesibukannya sih ada Ada ya? Tidak bisa disebutkan disini Masya Allah Oke, jadi kedatangan beliau kesini ingin sharing Ya, ingin sharing tentang ilmu Toya Toya Karena melihat permainan Toya itu yang muter-muter Lompat-lompat, pukul-pukul Nah, jadi kita berdua ingin sharing Sharing ilmu Toya Sebentar dulu mas ya Saya potong sedikit Dulu buat mas Heri Apakah Toya ini bisa digunakan untuk di jalanan ini mas? Atau bisa digunakan berfungsi untuk berantem Toya? Iya Berfungsi untuk berantem Kira-kira berfungsi enggak? Iya Apakah bermain Toya itu berfungsi di jalanan? Atau ketika kita berantem? Atau hanya putaran biasa saja? Putaran biasa saja, iya Karena orang melihat itu bermain Toya Cuma kelihatannya itu menarik Tapi enggak ada fungsinya Oke Menurut mas Heri Setelah aku pencak silat Apakah bermain Toya itu berfungsi di bela diri? Untuk membela diri ketika mau berantem Sama penjahat atau seperti itu Baik seperti yang ditanyakan Mas Ang tadi Kalau kita bermain Toya Kadang cuma terlihat Seperti Tarian Sebuah seni biasa saja yang kita lihat Untuk keindahan Tapi dibalik itu Dibalik keindahan Mungkin bisa saya tunjukkan Sebenarnya Sedikit gerakan ya Untuk gerakan Toya Yang pertama Baik Biasanya kita buka Kalau permainan Toya dengan Pasang Terus setelah itu kita mulai dengan Putaran Seperti itu Kadang Ini kan sebagian kecil Sebagian kecil dari gerakan Lebihnya seperti ini Nah Kadang di video-video saya Sama seperti yang Mas Ang tanya tadi Bahwa Ada netizen yang juga bertanya Seperti itu Saya akan jelaskan Dari yang pertama Dari yang pertama Kalau kita berantem Tentu Ini bisa kepake Iya Bisa kepake Kenapa? Bisa dicontohkan Satu pergerakan itu Mas Saya mewakili ini ya Sorry maaf Sorry Saya mewakili dari netizen ini Mas Karena netizen Pandangannya itu tidak sama Dengan pandangan anak pencak silat Kalau anak pencak silat Pasti paham Tapi kalau netizen Belum tentu paham Yang bisa mereka lakukan Cuma komentar Komentar ya Seperti itu Baik saya akan jelaskan Misalkan Mas Ang pasang Mundur lagi Selangkah Misalkan pasang Nah Tadi kan saya mencontohkan gerakan Pembukaan ini Tentunya kalau kita pegang toya Atau tongkat Kita punya gerakan yang sudah dipelajari Yaitu gerakan seni Tapi menyerang Menyerang Contohnya Saya tadi melakukan gerakan Putaran Mas Ang pasang Ini adalah untuk menyerang Oh iya Iya kan Tadi gerakan ini untuk Menyerang Aira Kepala Misalkan Mas Ang nunduk Se Kelihatan kan Itu ke kepala Boleh Dan kita harus cepat Dalam melakukan Gerakan Se Kalau kita berniat nyerang Sudah kena kepalanya Kalau kita nangkis ini Bahaya ya Emang mau nangkis kayu Misalkan Tangkis Bung Kalau kita kenceng Dan kegenggaman kita kuat Tangannya bisa cedera kan Iya cedera Untuk cederanya Kira-kira apa Misalkan pukulannya kenceng Bung Ya bisa Yang kita yang rugi Lebih baik menghindar Kalau bisa masih Sebisanya menghindar Sebisanya menghindar Karena kan yang kita lawan Bukan pesilat juga Yang ditanyakan netizen siapa Orang di jalanan Orang di jalanan Penjahat tentunya Jadi Di posisi ini Tentulah bisa untuk kita pakai Dalam berantem Karena ini pukulan Dan gerakan kedua adalah Pentung Mukul Hindar ya Atau sampul Misalkan Bisa Iya kan Untuk kepala Dan ini gak bisa ditangkis Gak bisa ditangkis Dan gerakan putaran Misalkan saya disini Ini yang ditanyakan netizen mungkin Mundur sedikit Ketika kita melakukan putaran Apakah berfungsi kalau berantem Oke saya putar Oke Yo Kira-kira bisa diserang Nyerangnya agak susah ya Coba Nyerangnya susah Susah Apa agak bisa Yo Seperti itu ya Gimana Ya memang Apa Kalau dibahas seperti ini Insya Allah netizen paham Nah Jadi Seorang pesilat saja Ketika melihat Putaran Toya Memikirkan strategi saja Susah buat nyerang Ya kan Apalagi preman Coba pikirkan Kira-kira mas Ang Pengen nyerang Bagaimana Jika di posisi seperti ini Kalau saya sih Gak nyerang Saya mengandalkan Alat seadanya di samping saya Apa itu Batu Iya batu Karena kalau kita menyerang Menyerang Kayak Barusan Kayak gini Ini susah Karena gak bisa masuk Pastinya Gak bisa masuk Jadi jalan satu-satunya Memanfaatkan alat seadanya Jadi ini tutorial Bagi preman ya Iya preman Jadi kalau kalian Kalau kita mau menyerang Kalau tidak mau menyerang Kabur saja Kabur Cari aman Jadi penjahatnya kabur Jadi ini tutorial bagi preman Kalau ketemu Pesilat Muterin Toya gini Jangan panik Cari batu Cari batu Tapi Ambil sandal Kabur Ah Sendal bisa dilempar kan Dilempar baru kabur Tapi sebelum lempar sendal Udah dikejar kan Sama putaran Intinya kalau di tindak kejahatan Kalau kita masih bisa Menghadapi dengan nasihat ya Dengan kata-kata Minta maaf Lakukanlah Kalau sudah gak bisa Menghindar Kalau memang sudah tidak bisa Apapun yang ada di sekitar kita Entah itu batu Kayu Memanfaatkan ya Memanfaatkan Ya Jangan pernah jadi jagoan Meskipun di ilmu pencah silat Kita diajari berbagai macam Ilmu self defense Iya Self defense Apa self defense Ilmu mempertahankan diri Dari tindak kejahatan Entah itu colokan Entah itu si ikutan Tangkisan Kuncian Itu ada semua di pencah silat Termasuk Toya Ya Kalau kita menghadapi kejahatan Dan kita melihat Toya Ketika Masa Ang penjahat Tundur lagi Ketika dia mau nyerang Kita tinggal putar-putar gini Dia sudah mikir Mau nyerang Pakai gaya apa Ya kan Kayak gitu Jadi Semua skill Yang kita latih dengan bagus Dengan baik Tentulah berguna Untuk Ya untuk membela diri Untuk kesehatan Dan juga untuk seni Ya kan Pastinya ya Semua gerakan ada fungsi semua Iya Pasti ada fungsi Jadi tidak ada yang sia-sia Baik seperti itu mungkin ya Jadi Belajarlah pencah silat Belajarlah ilmu bela diri Karena itu penting Ya benar Selain Untuk kebugaran Selain untuk Kita agar bisa Menjaga diri Ketika ada tindak kejahatan Kita juga Menjaga budaya kita Iya Pencah silat Pencah silat Indonesia Pencah silat Indonesia Milik kita bersama Oke Semoga ini bisa motivasi Dan juga bisa Buka wawasan Bagi netizen yang bertanya Dan ke depan Gak perlu ditanyakan Karena Tanpa diputar pun Toya sudah berbahaya Seperti itu Oke Saya Heri Pras dan Saya Al Jangan lupa Salam Pencah silat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax